Intro Belum banyak yang mengetahui 5 mitos memelihara burung perkutut. Beda jenis beda maknanya loh. Banyak sekali orang yang memelihara burung perkutut di rumah sudah menjadi hal yang biasa sejak zaman dulu jika ada orang yang memelihara burung perkutut di rumah. Bahkan orang zaman dulu mengatakan memelihara burung perkutut dapat memperlancar rezeki penghuni rumah. Jika diperlihara dengan sungguh-sungguh pasti akan membawa keberuntungan bagi yang memelihara burung perkutut. Mitos 5 jenis burung perkutut Pertama, burung perkutut hitam adalah jenis yang paling umum sekaligus paling banyak dipelihara masyarakat. Orang-orang Jawa menyebut burung ini kolbuntet karena pamornya yang dianggap sebagai rajanya perkutut. Konon, jika memelihara perkutut hitam maka pemiliknya akan mendapatkan aura keberuntungan yang sangat kuat. Kedua, burung perkutut lurah. Burung perkutut juga dipercaya sebagai hewan pembawa keberuntungan. Keberuntungan akan didapatkan apabila burung perkutut bisa cocok dengan pemiliknya. Ketiga, burung perkutut daringan. Elok dan memesona. Begitulah kesan yang ditangkap ketika melihat jenis burung perkutut daringan. Jenis perkutut yang satu ini dicirikan dengan bulu-bulu berpola di seluruh tubuh serta sebentuk jambul di atas kepalanya. Konon, bulu burung perkutut ini melambangkan rezeki yang tak putus hingga tujuh turunan bagi pemiliknya. Keempat, burung perkutut songgoratu. Nama burung perkutut ini sangat mencirikan karakternya yang persis seperti seekor ratu, apalagi dengan adanya makuta di atas kepalanya. Ukurannya memang sedikit lebih kecil, tetapi burung perkutut ini memiliki pamor yang sangat kuat. Konon, memelihara burung perkutut. Songgoratu bisa membuatmu terhindar dari santet dan malapetaka gap lainnya. Kelima, burung perkutut putih. Layaknya merpati, kuntul, atau jalak putih, burung perkutut putih juga punya harisma yang sangat kuat di dunia perkutut. Konon, jenis perkutut paling langka ini sekujur tubuhnya berbulu putih karena mengidap albino. Nah, mitos perkutut putih konon bisa mendatangkan. Kekayaan yang sangat melimpah bagi pemiliknya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax